Tapi akang itu tipe kalau laki-laki setia atau enggak sih? Eh, gue refleks lagi liatnya. Itu apa sekolah? Bakar nanti. Enggak ada bulunya. Aduh, kan langsung jadi kebayang ya? Nanti lupa loh gaya-gaya. Iya sih, tapi ada film. Link untuk nonton bokep, mau enggak? Yang enggak di-lock. Gaya favorit Kamsule. Ajul Gedang. Terus. Terus. Oh, Kamsule gak bener-bener berjin. Yeay, kali ini rumah Niki kedatangan Kamsule. Yeay, Niki. Enggak tau di ceburin ya? Tadinya aku mau bikin konten tuh berenang. Oh, harus siang. Cuman akang datangnya udah kemalaman, aku udah siapin bikinin. Oh, udah? Yang belahan sampe segini. Serius? Iya. Aduh, saya telat datang ya. Tadi katanya datangnya jempatan. Iya, lupa. Tadi tanya kan karena ada meeting, program baru itu yang di TransTV. Kan di TransTV juga ibu kan ya? Sampe makan, ah. Oh iya. Ini apa? Ini pentil. Ini dua, Niki. Bang Sule, Niki mau tanya-tanya kan? Boleh. Bang Sule gimana kehidupannya setelah menjadi duda? Alhamdulillah baik-baik saja. Menjalani hidup apa adanya, kerja keras untuk anak-anak. Nah, udah itu aja. Dibahagiakan karena kebahagiaan itu susah dicari. Kebahagiaan itu ya kita yang menciptakan. Sesedih apapun, kita harus bahagia. Betul. Terus kalau untuk menyalurkan kesangsangan? Menyalurkan hal itu, untuk saat ini. Mungkin gua karena sibuk dan yang lain-lain. Pengen sih ada pengen. Cuman jadi lupa gitu aja. Jadi kristal dong? Gak kisah lagi. Jadi singkong. Mungkin karena umur juga kali ya. Umur berapa sih? 43 atau 44. Ya masih muda, caminanya masih jos lah. Masih lah ya. Cuman kalau misalkan yang tersalurkan seperti itu, ya kadang-kadang kalau lama sampai sebulan itu mimpi. Paling lama berapa lama? Lebih basah. Basah tuh basah banget. Gak terlalu basah. Jadi gimana? Ya secukupnya aja. Hahaha. Jadi apa itu, maunya nanti kalau misalkan menikah lagi, maunya tipe perempuannya kayak gimana? Ya yang biasa-biasa aja lah. Yang penting dia nurut dan tau kodratnya sebagai seorang istri. Udah gitu aja. Gak mulut-mulut. Dan bisa mengerti. Cakep gak? Kalau cakep mah relatif lah. Kalau cakep mah. Kalau misalkan gak cakep bisa di cakepin. Ya kan? Tapi kalau gak cakep nanti gak nafsu? Kan di cakepin dulu, baru nafsu. Hahaha. Tapi yang paling susah kan cakep hatinya. Yang mengerti tentang keadaan. Anak gue kan empat. Apakah dia bisa sayang? Apakah dia tidak ada rasa cemburu ketika gue lagi sama anak-anak? Dan yang lain-lain. Gue kan seorang selebritis yang ketemu Niki, ketemu cewek ini, cewek ini, cewek ini. Cemuruan gak? Cemuruan gak? Kebanyakan. Gitu. Belum kuat dalam hal itu. Belum ada sih yang kuat. Belum ada ya? Tapi Akang itu tipe kalau laki-laki setia atau gak sih? Ya bisa dinilai aja. Gue pacaran. Gue pacaran ya sama mantan istri. Udah gak ada lagi. Mungkin gue gak laku dulu kan. Kenapa? Ya kenapa-kenapa. Orang gak mau sama gue. Hahaha. Akang mah gak jelek-jelek amat, dak. Iya aku juga bilang kalau ngaca, ya Allah terima kasih ya kau telah memberikan kegantengan kepada aku. Iya dong. Karena kalau kita bilang, ya Allah masa Allah memberikan kejelekan kepada aku? Kita tidak bersyukur. Iya betul. Makanya aku mensyukurilah apa adanya. Jadi sekarang udah punya pasangan, pacar belum? Belum. Aku gak mau pacaran. Maunya langsung nikah? Aku maunya nikah. Ya bener-bener dia hanya mau diajak nikah, gak mau pacaran. Gak mau di test drive dulu? Ya siapa yang mau di test drive. Kan gak mau juga mereka juga. Ya kalau misalkan gak di test drive dulu tiba-tiba udah nikah, ternyata gak endol. Ya kalau enak-gak enak itu kan tergantung dari kita menikmatinya. Kan kebahagiaan itu bisa diciptakan oleh kita. Oh bisa diajarin ya. Oh iya. Oh berarti akannya termasuk yang udah master ya. Daddy bilang sih begitu. Hehehe. 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 Gak aku ketawa harusnya. Gue refek lagi liatnya. Hehehe. Ah tetema sama aja kan. Sama aja. Gue biasa liat. Ya yang ngebedain apa? Suasana sih sebetulnya. Ya. Yang membedakan itu. Terus? Suasana. Kan ada. Suasana redut. Cerang. Hehehe. Kalau akan ping sukanya? Yang redut suka yang terang? Aku sedikit terang sedikit terdut. Hehehe. Jadi masih ada keliatan. Hehehe. Gak mau gelap-gelap banget gak keliatan juga. Hehehe. Tensalah. Tentalah di kuping. Hehehe. 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 Berarti kecil banget dong kalau bisa masuk ke kuping. Hehehe. 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 Yang sulit tuh kalau gak salah hobinya.. Hehehe. 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 Kalau gak salah lo udah tau harusnya. Hehehe. Kalau gak salah hobinya ngapain ya? Hehehe. Hehehe. Itu nanya. Hobinya apa sih Yang sulit? Aku gak ada hobi apapun kayaknya. Maksud sih? Kayaknya gak ada. Kayak Andre hobinya mobil klasik. Oh mobil klasik. Oh mobil klasik. Kayak.. Tapi.. Tapi hobinya apaan? Gak ada. Gue gak ada kayaknya. Karang aja suka mancing. Hehehe. Terus dan yang lain-lain numpulin dipo. Gue mah gak, gak ada. Udah gini aja gitu? Gini aja udah. Alat musik gak kan? Alat musik sih? Bukannya suka main alat musik juga? Nah kalau alat musik kan itu bukan hobi. Kalau itu kehidupan gua. Hmm. Jadi di rumah banyak alat musik. Gitar, gendang, gemelan dan yang lain-lain. Enggak ada. Enggak ada. Kang emang masa apa Kang? Enggak ada yang deketin si cewek kan? Ada yang deketin. Tapi.. Tapi masa iya cewek deketin gua? Harusnya gua dong yang deketin cewek. Loh sekarang kan zaman emasipasi wanita. Udah gak begitu-begitu. Gak bisa dong. Si Eman tempat gua enggak. Masih lagi. Ya ada lah. Cuman ya belum ada yang cocok. Kan Tuhan itu sebetulnya sudah menyiapkan untuk kita. Betul. Tapi kita belum tahu kapan. Karena Tuhan itu pengen melihat segimana lu berjuang dan berusaha untuk mendapatkan. Cuman untuk saat ini gua lagi fokus kerja sama anak-anakmu. Apalagi yang mau dicari Kang. Kang duit udah banyak. Rumah udah gede. Anak udah empat. Terus apalagi di kehidupan Kang yang belum tercapai? Gua untuk saat ini, gua ini lebih ke mengumpulkan materi. Green pass. Aset-aset buat anak-anak gua. Terus Kang gak nyari perempuan buat nemenin hidup di masa tua? Mau nyari. Cuman belum saat ini. Ya itu apa? Bakar. Enggak ada bulunya. Aduh kan langsung jadi kebayang ya. Belum saatnya kali ya. Pasti nanti ada saatnya. Cuman gua belum tahu. Gua lagi. Tapi Kang gak menutup pintu hati dong untuk perubuan? Enggak. Enggak. Nanti lupa loh gaya-gaya. Iya sih. Tapi ada film. Ada film. Aku kasih A-A. Aku kasih A-A. Ini ya. Apa namanya? Link. Link untuk nonton bokep. Mau gak? Yang gak di-lock. Boleh. 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 Untuk hiburan gak apa-apa. Iya loh kita aku. Orang dewasa. Orang-orang dewasa. Iya. Gak dewasa harus lagi. Iya bener. Iya bener. Apa-apa? Kasih yang banyak. Hahaha. Kalo aku tralang ya dari Kang Sule ini kalo aku liat gitu. Akang pasti sukanya stylenya itu ini ya, cicak nempel di dinding. Gimana cicak nempel di dinding? Gimana cicak nempel di dinding? Gimana gayanya? Enggak, aku apa aja sih? Aku apa aja? Gaya apa murid Kang Sule? Hmm. Hajul gedang. Hajul gedang. Hajul gedang. Hajul gedang. Sama kercek marmut. Hahaha. Kercek marmut. Sama entep senok. Apa itu kerceknya? Gak hati dia ya. Gak hati dia ya. Ntep senok tuh senok dua nempel gitu. Oh di belakang-belakang gitu. Terus kercek marmut itu yang, kercek itu cepet gitu. Terus. 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 Yang ada lagi itu. Ajoel gedang. Ajoel gedang. Ajoel gedang tuh. Naik pohon. Naik pohon. Oh di atas ceweknya. Oh gitu akangnya gini. Oh iya. Ya gitu lah. Kalau yang gayanya gini gak suka? Ah itu sih. Itu juga. Hahaha. Gue apa aja suka ya. Apa aja suka ya. Apa aja. Iya. Yang penting kan. Ya cuma kenikmatannya. Kebahagiaan. Yang dikasih sama yang maplas. Kita nikmati. Cuman tinggal nunggu aja lah nanti pasangannya. Hahaha. Akang sekarang menjalani hidup yang sekarang itu kayak gimana sih? Kasih-kasih aku rahasia dong. Menjalani hidup yang sekarang gimana? Iya. Ya gini aja. Aku mah simple orangnya. Simple kayak gini misalkan. Anak si Ferdi males sekolah. Ya udah. Gitu kalau gua. Oh gitu lah. Iya. Kenapa lu males kan sekolah? Harus. Ya tapi aku kurang tidur. Berarti lu karena begadang. Ya besok jangan begadang ya. Ya tapi sekarang gak mau sekolah. Ya udah besok lagi sekolah. Gitu. Gue simple. Oh berarti orang tua yang baik ya kan. Ya gak tau. Yang menilaikan anak-anak baik atau tidak. Tapi anaknya jadi semua kan. Ya Alhamdulillah. Mungkin dengan cara mendidik seperti itu. Anak itu. Jadi gua tuh udah kayak temen. Kayak sih Rijuan. Dia tuh anjing-anjingan depan gua. Bebas. Bebas aja udah. Kayak temen aja udah kayak. Gimana sih temen gitu. Kayak gini ngobrol gitu. Kayak Putri, Iki. Mungkin kalau Putri kan perempuan dia masih ada. Jarak yang gak terlalu kayak Iki. Iki udah bro banget gitu loh. Apa-apa ngobrol. Iki sekarang jadi penyanyi sukses loh Kang. Alhamdulillah. Itu gimana sih caranya kan. Aku kan juga punya anak naik tiga nih. Gimana caranya supaya bisa suka gitu. Aku membebaskan. Membebaskan mereka. Apapun. Orang kan membatasi tentang gadget. Dan yang lain-lain. Aku enggak. Beliin gadget. Aku pernah di. Kang soalnya jangan dikasih gadget ya itu. Urusan gua. Gua. Zaman dulu gua pengen apa aja. Susah. Sekarang gua udah ada. Terus anak-anak minta. Kenapa enggak. Minta komputer. Jangan dikasih komputer dulu gitu. Saudara-saudara bilang. Terserah gua yang. Anak gua yang mau. Itu kan memberikan kebahagiaan kepada anak. Dan Alhamdulillah kayak. Udah dikasih. Komputer. Bisa membuktikan dia menjadi gamer. Terus Putri bisa ngedit. Iki bisa ngedit. Rijuan juga bisa belajar ngedit. Yang lain-lain. Dia bisa belajar nyanyi di situ. Apresiasi. Di media sosial. Terus Youtube. Dan yang lain-lain di situ ada. Gitu aja gua. Menjadi bebas lah. Jadi kayak orang tua yang lain. Misalkan. Iki gak pulang nih. Udah jam 10. Ya udah biarin aja. Yang penting dia datang lagi. Ada mau pulang jam berapa. Putri juga. Pulang jam 12. Dan yang lain. Yang penting gua tau ada dimana. Dan sama siapa. Udah. Jadi gak terlalu. Kamu dimana. Kamu jangan ini. Kamu jangan itu ya. Awas babak. Engga. Gua santai. Lu tanya aja lah. Mbak Iki ma. Kalo Iki tiba-tiba pulang. Terus ngomong sama Atang Sule. Nghamilin anak orang. Gimana? Ya itu kan urusat dia. Gak apa-apa. Ya kalo udah terjadi. Ya mau ngapain juga. Yang penting kan gua udah ngasih tau. Rambu-rambu. Mana yang. Lu lakukan. Artinya kalo lu melakukan sebuah. Apa namanya. Melakukan hal yang positif. Akan positif. Hasilnya. Kalo melakukan hal negatif. Ya akan negatif. Jadi terserah. Lu pilih hidup lu. Mau yang mana. Gua gak mau ikut. Urusan lu. Lu yang jalanin hidup. Bukan gua. Daripada bohong. Ya ngumpet-ngumpet juga kan. Buat apa. Aku juga. Aku selalu melakukan hal positif. Positifmu lu. Aku. Positifnya. Gara-gara pos hansip. Gara-gara pos hansip. Gitu. Jadinya. Ya bebas-bebas banget juga. Engga. Artinya teman. Ya udah bebas. Apa yang menurut mereka bahagia. Ya gua ikutin. Gitu. Iki. Aku gak kuliah. Gak gua tanyain. Dia mau nanyain. Aku mau kuliah. Yaudah kuliah. Aku gak kuliah. Yaudah. Gak usah. Ribet-ribet amat sih. Gitu. Bener gak? Om schooling kan. Kalau gak salah Iki ya. Iki ya om schooling. Karena dia yang mau. Ya terserah. Kamu mau sekolah gimana. Aku mau sekolah. Ya udah. Om schooling. Gitu aja. Enak ya. Santai lah. Lebih kesantai lagi. Ya ya ya. Karena gua ngerasain. Dulu pernah gua. Jaman-jamannya gua. Gua tuh tertekan. Dan gua bisa hidup di jalan. Beberapa bulan. Gitu. Dan di jalan kan gua bisa. Ketemu ini. Ketemu itu. Bla 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 bla. Cuma untungnya gua masih bisa nahan. Gak sampe mencuri. Sampai berjinah. Sampai berjinah. Sampai dan yang lain-lain. Tang Suri gak bener berjinah. Dulu. Gua inget-inget ya. Ya. Cuma gak terlalu parah. Hahaha. 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 Itu enak tau Kang. Aku lupa lagi. Ini kayaknya beneran jadi singkong deh. Singkongnya singkong gore. Hahaha. Jadi aku juga langsung pusing gini. Hahaha. Kenapa Akang gak beli boleh. Kayak butuhnya kayak cewek. Aku mau. Hahaha. Aku mau. Cuma kan kayak membohongi diri. Iya. Berarti Akang suka ngocok gak? Pernah gak. Hahaha. Harus jujur dong. Iya. Harus jujur dong. Iya. Kalo lagi begitu lagi ngebayangin apa? Ya gak bisa ngebayangin-bayangin sih kalo hal-hal gitu. Lagi horny aja udah. Kalo lagi horny gitu. Apa yang dibayangin ya? Ya paling gua pake aplikasi internasional. Apa itu? Ada. Ada lah. Apa itu? Enggak usah dikasih tau. Enggak usah dikasih tau. Apa itu aplikasi internasional? Ada lah. Engga. Kayaknya gue kan tadi udah bilang kalo gue. Kalo gue jarang hal-hal kayak seperti itu. Makanya tuh kalo udah tidur udah sepaneng banget. Mimpi. Dan itu pasti. Mimpi basah? Itu melakukan hal apalah. Kalo gue misalkan gue lagi. Biasanya di mimpinya itu ceweknya lokal atau internasional? Lokal sih banyak. Lokal ya? Misalkan gue lagi bayangin. Nonton Nikita Mejani misalkan. Langsung aku tuh masuk ke mimpinya Akan. Misalkan kan misalkan. Jadi misalkan. Pernah gak aku masuk ke mimpi Akan? Belum. Belum pernah. Karena kan belum begitu apa namanya. Sering ketemu. Yang sering ketemu siapa yang pernah masuk mimpi Akan? Nenung. Hahaha. Hahaha. Masa sih. Hahaha. Engga kalo. Itu mah. Kadang-kadang kalo di mimpi itu gak. Ngekeliatan siapa-siapanya. Oh. Cewek lah pokoknya. Tapi. Udah gitu aja. Itu enak aja gitu. Terus keramas. Udah. Udah. Sesimpel itu ya Kang. Simpel. Oke. Nah ini aku ada pertanyaan. Jawab cepet ya Kang. Aduh. Gimana Ariel? Belum nih. Iya. Janjikan dia masih. Ini pertanyaan sebenernya udah sering kita tanyain. Abis ini mau ketemu Ariel. Iya. Salam ya Kang. Aku nanti salami. Iya. Kamu nge-pence banget ya. Iya. Kenapa sih kamu nge-pence sama Ariel. Hahaha. Karena ini. Engga karena dia auranya. Sebagai laki-laki itu. Dengan dia diem aja tuh. Bikin aku. Rrrr. Gini. Kalo lu liat gue. Gue wibawa gak menjadi laki-laki. Mungkin harus ketemu berdua kali. Baru aku bisa menilai. Bisa ada. Gimana nya gitu. Berarti Ariel ketemu. Beberapa kali gak. Hapus lo. Hahaha. Hampir. Hampir aja. Kenapa harus dia memilih sebelah situs. Tapi Le mau bawa mulut apa bawa Maggie? Tadi bawa badan. Hahaha. Oke. Banyak gak teman akan yang berbuka dua? Saya lebih pacaran di bawah kontainer kayaknya. Agak gini nih. Hahaha.